Halo selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Octavian Baik teman-teman untuk kali ini saya akan memperkenalkan Game yang sudah terkenal di luar negeri Namun sayangnya untuk di Indonesia masih belum cukup dikenal ya Bahkan di luar negeri ini sudah ada turnamen internasionalnya Game ini disebut dengan Backgammon Game ini sebenarnya sama tuh hanya dengan permainan catur yang sudah kita kenal Cuma hanya saja game ini permainannya menggunakan dadu Dan adu keberanian teman-teman ya Baik gak usah panjang lebar Saya akan menjelaskan Pertama saya jelaskan part-partnya dulu Ini disebut dengan board ya Board ini disebut dengan point Satu, dua, tiga, empat, lima, seterusnya Sampai sini Itu ada 24 point semuanya Yang ini Kalau orang Indonesia nyebutnya bidak-bidak ya Kalau kita sebut saja dengan checker ini Istilah luarnya checker Checker merah Ini checker hitam Ini di tengah-tengah ini Ini disebut dengan bar Atau kita sebut dengan penjara Biar gampang aja ya Ingat Untuk tanda panah ini Ini sebenarnya tambahan saja teman-teman Saya buat untuk memudahkan Jadi untuk kita sebelah sini Sebelah sini ini adalah player warna merah Sebelah sana Arah berlawanan ini adalah player hitam Arah jalannya untuk player merah Ini itu dari sini Set 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 Untuk arah jalannya player berwarna merah Sebaliknya Player untuk Untuk player warna hitam Jalannya seperti ini Set 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 Gini yang sebaliknya ya Untuk player warna hitam Dan Tunggu saja kita membutuhkan dadu Ada 4 buah dadu Teman-teman Ini untuk yang player hitam Ini untuk player merah Dan satu lagi Ini namanya Double Cube Mirip dadu Dadu Besar Dan ada angka-angkanya Nanti saya jelaskan Ini kegunaannya Untuk apa ya Oke Itu untuk Perkenalannya Kemudian Goalnya apa Di game ini Teman-teman Oke Goalnya Kemenangannya adalah Itu untuk Mentransport Checker-checker ini Kesini Semuanya Kemudian Kita Bear off Atau dihilangkan Keluar dari board Siapa yang cepat menghabiskan checker ini Keluar semua dari board Itu yang menjadi pemenangnya Dan Dihitung satu point Dan nanti ada yang namanya point atau score Point atau score Jadi siapa yang sudah mencapai score yang ditentukan Dia menjadi keluar sebagai pemenang ya Itu goal Goalnya Game ini Baik Selanjutnya saya akan menjelaskan cara jalannya Seperti apa Oke Cara jalannya Anggaplah saya sebagai player warna merah ya Pertama-tama untuk menentukan siapa yang jalan duluan adalah dengan Adu-dadu Jadi kita Seandainya ini Merah Saya keluarkan Empat Ini yang hitam Lima Ya Empat dan lima berarti kan lebih besar yang ini Ini berarti player hitam jalan duluan Kalau saya ini dibalik Ini empat Ini satu Ini saya yang merah Dadu Dadu yang Player merah Berangka empat Berarti saya jalan duluan Seperti itu Anggaplah saya jalan duluan teman-teman ya Kita akan lempar dadunya Oke Keluar Dua dan empat Bagaimana cara jalannya Oke jalannya ada dua cara teman-teman Pertama dibagi dua Ini kan ada dua mata ya Empat dan dua Andai kata kita ingin jalankan empat dulu Berarti Yang mana saja bisa ada disini 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 atau disini Selama tidak blok ya teman-teman ya Andai saja saya mau jalan Yang mata empatnya disini Cek orang ini Satu Dua Tiga Empat Ini berarti sudah terpakai Kemudian masih ada satu mata lagi Dua Bisa jalan mana saja Ini bisa Ini bisa 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 ini bisa Bisa kita ambil yang ini ya Dua ya Satu Dua Oke Seperti itu teman-teman ya Atau Itu cara jalan Pertama Cara jalan yang kedua Ini bisa langsung digabung Teman-teman Empat ya Langsung ya Eh langsung enam ya Soalnya Dua Tambah empat Sama dengan enam Oke Kita coba Enam langsung Ambil Contoh Cek orang disini Kita Jalankan enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Itu cara jalan Bisa dijumlahkan secara langsung Ke satu bidak Cara jalannya Baik Untuk selanjutnya Bagaimana kalau kita mendapatkan Angka yang kembar Atau Double Dice Seperti ini misalnya Kita menempar Kita mendapatkan Angka kembar Oke Untuk angka kembar Berarti ini Dikali dua Teman-teman Seperti ini contohnya Ketang kalau kembar dua Berarti ada tambahan lagi Dua lagi Angka bahwa seperti ini ya Jadi totalnya adalah Delapan Ini jalannya Bisa sama seperti tadi Dibagi-bagi Misalnya Saya bagi empat ya Satu Dua Ini satu Satu Dua Satu lagi Ini Satu Dua Satu Satu Dua Oke Ini hilang Itu bisa Teman-teman ya Atau Dibagi dua Juga bisa Misalnya Empat Begini Satu Dua Tiga Empat Nihilang Satu Dua Tiga Empat Nihilang Itu bisa Atau Langsung Di jumlah Sekaligus Jadi Delapan Ya Misalnya Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Jauh Jauh Ya Itu juga Bisa Itu caranya Secara Jalanya Jika Mendapatkan Double Dice Dan Itu berlaku Untuk Angka-angka Yang lainnya Juga Bisa Tiga Seperti ini Kita Kalikan Dua Lagi Tiga Begini Seandainya Cuma Dapat Angka Seperti Ini Berarti Tidak Dikalikan Dua Jalanya Normal Tiga Tiga Dan Dua Satu Dua Tiga Satu Dua Atau Mau digabung Langsung Lima Juga Bisa Satu Dua Tiga Empat Lima Seperti itu Contohnya Itu untuk Cara Jalan Kemudian Ada Yang Namanya Blok Blok Yaitu Dimana Di Satu Poin Ini Terdapat Dua Atau Lebih Checkers Ini Disebut Dengan Blok Karena Ada Tiga Checkers Numpuk Disini Ini Juga Sama Blok Ini Juga Blok Teman Teman Ya Dua Begini Pun Juga Blok Sama Maksudnya Apa Blok Jadi Ketika Kita Mendapatkan Dice Atau Angka Dadu Ini Tidak Bisa Landing Disini Misalnya Dua Dapat Lima Tujuh Anggaplah Disini Teman Teman Kita Taruh Disini Tiga Eh Jangan Sepertinya Saja Tiga Disini Numpuk Kita Dapat Angka Enam Terus Angka Dua Kita Mau Jalan Karena Ini Enam Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Karena Disini Ada Blok Maka Tidak Bisa Dia Landing Disini Ya Jadi Harus Dicari Alternatif Yang Lain Kalau Dua Diambil Bisa Dari Sini Satu Dua Itu Bisa Hilang Ya Sedangkan Enam Disini Tidak Bisa Berarti Gimana Cara Jalannya Kita Ambil Dua Dulu Satu Dua Bisa Mening Jalan Yang Ini Disini Hilang Cara Yang Yang Kira Kira Bisa Jalan Ini Coba Contoh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu Bisa Oke Total Digabung Pun Pun Juga Tidak Bisa Teman Teman Misalnya Delapan Harus Lewat Dulu Satu Dua Tua Gapat Man Oh Maaf Teman Teman Koreksi Ternyata Kalau Digabung Ini Bisa Jadi Asal Dia Tidak Landing Langsung Disini Bisa Delapan Ini Bisa Langsung Jalan Dari Sini Tua Gapat Man 6 Jutan Lompat Teman Teman Saya Koreksi Jadi Digabung Bisa Dengan Cara Lompat Asalkan Tidak Landing Di Blok 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 Ini Bagaimana Kalau Seandainya Seperti Ini Ada Satu Checker Disini Ini Yang Disebut Dengan Blood Apa Itu Blood Blood Itu Jadi Contoh Ini Kita Mendapatkan Angka 6 Dan 2 Kita Menjalankan Yang Ini 1 2 3 4 5 6 Just Nah Ini Nanti Akan Terlempar Kesini Teman Teman Penjara Ini Yang Sebut Dengan Blood Jadi Nanti Ketika Terlempar Penjara Disini Nanti Cara Keluarnya Harus Lihat Sini Ulang Lagi Dari Awal Kedelay Ibarat Kata Seperti Kedelay Nah Kalau Blood Itu Bisa Di Hit Sama Yang Single Single Seperti Ini Checker Des Des Seperti Teman Teman Oke Bagaimana Cara Mengeluarkan Ini Checker Yang Ada Di Tengah Ini Caranya Adalah Dengan Kita Mengocok Dadu Kita Kocok Dadunya Dan Ini Harus Diprotaskan Keluar Teman Teman Tengah Bisa Di Skip Ke Yang Lain Harus Keluar Dulu Baru Dijalankan Yang Checker Yang Lain Misalnya Kita 3 Dan 4 Berarti Ini Harus Keluar Dulu Terserah Bisa 3 Bisa 4 1 2 3 Bisa Disini Atau Kita Ambil Langkah 4 Gini Nah Ya 3 Dan 4 Oke Bagaimana Kasusnya Kalau Dia Locker 3 Dan 4 Oke 1 2 3 Block 1 2 3 4 Block Dua 2 Block Berarti Dia Tidak Bisa Jalan Dan Itu Tandanya Dia Harus Skip Jadi Dadunya Dilempar Lagi Ke Player Yang Warna Merah Jadi Dia Skip Tidak Bisa Jalan Terus Menunggu Dulu Menunggu Dia Mendapatkan Angka Yang Sesuai Jadi Angka Berapa Yang Bisa Keluar Jadi Angka 1 Atau 2 Dia Bisa Keluar Disini Atau Disini Ketika Sudah Keluar Misalnya 1 Dan 6 Ini Masih Block Disini Kan 6 Kan Gak Bisa Nih Sini Gak Bisa Berarti Dia Sambil Angka 1 Set Nah 6 Bisa Dia Jalankan Yang Lain Misalnya Ini 6 Eh Salah Yang Ini On Off Ini 6 Dia Kan Arah Sini 1 2 3 4 5 6 Itu Teman Teman Cara Jalan Atau Ini Juga Bisa 6 Nih Jatohnya Disini Itu Cara Mengeluarkan Checker Yang Terpenjara Disini Tengah Oke Gimana Kalau Kasus Seperti Ini Ini Ada 2 Ada Disini Jadi Ini Penung Semuanya Penung Dengan Block Ini Disebut Dengan Dance Dance Itu Kondisi Dimana Player Tidak Bisa Mengeluarkan Checker Dari Penjara Atau Dari Bar Karena Yang Diambil Ini Hanya Satu Satu Mata Dadu Saja Jadi Ketika Keluar Angka Ini 6 Dan 3 Jadi Terus Pilih Salah Satu 3 Atau 6 3 Block 6 Juga Block Jadi Tidak Bisa Keluar Jadi Otomatis Terus Skip Jadi Ketika Checkers Ini Sedang Terpenjara Tidak Bisa Dijumlahkan Misalnya Lompat Ke 9 Sini Tidak Bisa Harus Pilih Salah Satu Harus Keluar Laut Sini Diantar 6 Luar Baru Bisa Jalan Lagi Seperti Itu Ya Terkeluar Dari Bar Oke Sudah 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 Jelaskan Cara Re-entering Checker Yang Terpenjara Di Bar Kemudian Kita Akan Mengeluarkan Biji Checker Ini Atau Yang Disebut Dengan Beer Off Apa Itu Beer Off Beer Off Adalah Kondisi Checker Ini Bisa Keluar Dari Board Seperti Ini Ya Bagaimana Caranya Pertama-tama Kita Harus Kumpulkan Dulu Seandainya Saya Ini Adalah Player Warna Merah Checker Warna Merah Ini Harus Ngumpul Di Sini Sama Dulu Homeboard Warna Merah Homeboard Sini Dulu Sudah Ngumpul Semuanya Di Homeboard Merah Tiga Dan Dua Berarti Ini Satu Dua Tiga Keluar Dua Satu Dua Keluar Ya Itu yang disebut dengan Beer off Nah Bagaimana Kalau seandainya Masih ada yang di luar Homeboard Misalnya Ini masih disini Dua Satu aja lah Ini masih disini ya Bisa gak keluar dari Beer off ini Gak bisa teman-teman Jadi ketika sudah Beer off Ini hal Ketika sudah di Homeboard Sini Ini harus Harus ke Homeboard Harus jalan dulu kesini Baru ini bisa dikeluarkan Satu 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 Gitu ya Gak bisa nih Masih di luar dari Homeboard Ini di Beer off Gak bisa Jadi Siapa yang duluan Habis Ini Checker nya Atau Beer off Semuanya Itu yang Menjadi Pemenang Point Untuk Kemenangan Point Yang normal Satu Jadi Normal ya Ini sudah Beer off Dan Balap-balapan Siapa yang duluan Habis Beer off Ini Habis 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 Itu Mendapatkan Satu Point Kemenangan Teman-teman Satu Point Kemenangan Jadi Main Balap-balapan Siapa duluan Yang habis Ini Checker Satu Point Kemenangan Ada Yang Disebut Dengan Gaiman Gaiman Itu Adalah Dihitung Dua Point Ketika Checker Musuh Belum Satupun Beer off Sedangkan Checker Kita Sudah Complete Beer off Maksudnya Gimana Jadi Ketika Kita Sudah Habis Nih Musuh Belum Ada Yang Keluar Sama Sekali Disini Belum Ada Yang Disini Mungkin Dia Baru Dinyampe Home Semuanya Tapi Belum Ada Yang Sempat Keluar Belum Ada Sempat Keluar Disini Belum Ada Jadi Masih Ngumpul Disini Semua Sedangkan Kita Sudah Habis Duluan Atau Bisa Jadi Dia Masih Disini Mungkin Atau Disini Kita Sudah Habis Semuanya Nah Itu Disebut Dengan Gammon Jadi Dua Poin Kemenangannya Untuk Player Warna Merah Ada Satu Lagi Yang Disebut Dengan Back Gammon Ini Lebih Parah Lagi Jadi Ketika Checker Lawan Belum Satupun Yang Beer Off Ditambah Pada Satu Dan Atau Beberapa Checker Musuh Masih Berada Di Homeboard Kita Atau Bahkan Tertahan Di Bar Jadi Kita Sudah Selesai Musuh Masih Ada Nyangkut Disini Di Homeboard Player Warna Merah Sudah Selesai Nah Ini Berarti Kita Menang 3 Poin Atau Melibar Lagi Mungkin Masih Nyangkut Di Bar Disini Penjara Jadi Kita Menang 3 Poin Itu Tempat Terjadi Biasanya Sangat Langka Walaupun Ada Kemungkinan Ada Kemudian Saya Perkenalkan Ini Untuk Yang Sebut Doubling Cube Gunanya Untuk Apa Nah Ini Gunanya Untuk Ada Sebagai Challenge Untuk Pengkali Maksudnya Bagaimana Jadi Ketika Kita Sebagai Player Merah Contoh Board Kita Sudah Di Atas Angin Kira Kira Menang Kita Bisa Mencallenge Lawan Ayo Saya Tantang Kamu Kali 2 Maksudnya Apa Jadi Nanti Siapapun Yang Menang Poin Nanti Dikali 2 Seperti Itu Misalnya Saya Menang Normal Berarti Ketika Saya Menang Nanti Akan Dikali 2 Berarti 2 Poin Kalau Musuhnya Menang Nanti Dikali 2 Musuhnya Dapat 2 Poin Seperti Itu Untuk Yang Dobling Cube Dan Kemudian Kalau Misalnya Sandainya Sudah Kita Challenge Dan Musuhnya Berbalik Bisa Merawan Balik Dan Tidak Ada Yang Terbalik Dia Bisa Mencallenge Kita Lagi Jadi 4 Misalnya Dia Tau Nih Keadaan Terbalik Musuhnya Jadi Di Atas Awan Di Atas Angin Maksudnya Nah Jadi 4 Kita Challenge Balik Sama Dia Berani Nggak Kalau kita Berani Nanti Siapapun Yang Menang Akan Dikali 4 Termasuk Gaiman Atau Baggaiman Misalnya Saya Menang Gaiman Atau Dia Menang Gaiman Berarti Dikali 4 2 Kali 4 Sampai Dengan 8 Seperti Contoh Contohnya Bagaimana Kalau Seandainya Menolak Saya Play Sebagai Player Merah Saya Challenge Musuhnya Layar Hitam Cuma Dia Kayaknya Kalah Dia Tau Bakal Kalah Dia Menolak Untuk Tantangan Ini Berarti Game Akan Berakhir Dan Saya Langsung Dapat 1 Poin Seperti Kalau Dia Menyerah Sebaliknya Ketika Saya Tantang Kemudian Dia Di Atas Angin Dia Tantang Balik Saya Saya Menyerah Berarti Game Akan Berakhir Tapi Ini Dikali 2 Karena Sebelumnya Ini Sudah Dikali 2 Dia Menantang Balik 4 Saya Takut 4 Berarti Dia Menang Dikali 2 Misalnya Menang Normal Berarti 2 Kali 1 Berarti Menang 2 Poin Yang Permainan Ini Mirip-mirip Seperti Bulu Tangkis Jadi Mendapatkan Skor Atau Poin Biasanya Skor Ganjil Biasanya 5 Atau 7 Atau 9 Jadi Siapa Yang Mencapai Poin Tersebut Dia Yang Dinyatakan Sebagai Pemenang Dan Ini Bisa Terjadi Beberapa Set Game Jadi Untuk Main Game Ini Bukan Cuma Sekali Bisa 2 3 Bahkan 4 Permainan Untuk Dalam Satu Set Game Bisa Kalau Diturangin Bisa 3 Set Jadi Agak Panjang Permainan Ini Atau Kalau Mau Main Yang Kasual Saja Bisa Cuma Satu Set Saja Ditentukan Berapa Poin Yang Ingin 7 7 Atau 9 Atau 5 Mungkin Ada Satu Peraturan Lagi Yang Disebut Dengan Crawford Crawford Ini Adalah Ketika Satu Main Ini Sudah Mencapai Checkpoint Dalam Artian Saya Sebagai Player Merah Sudah Mendapatkan 6 Poin Sedangkan Player Warna Hitam Ini Mendapatkan 4 Poin Karena Saya Tinggal Satu Poin Lagi Berarti Ini Double Cube Ini Di Hilangkan Itu Yang Desebut Dengan Crawford Warna Karena Tidak Menguntungkan Bagi Player Merah Karena Saya Sudah Tidak Bisa Menantang Men Challenge Lagi Player Warna Hitam Karena Saya Tinggal Satu Poin Lagi Sedangkan Player Warna Hitam Mempunyai Keuntungan Dia Bisa Men Challenge Kita Mau Dia Di Atas Angin Atau Tidak Dia Langsung Challenge Saya Untuk Mengejar Ketinggalan Makanya Double Capai Checkpoint Misalnya Angka Poin Score Yang Di 7 Alah 7 Kemudian Saya Sudah Dapat 6 Dia Sudah Dapat 4 Poin Maka Ini Akan Dihilangkan Seperti Itu Baik Terima kasih Untuk Perhatian Teman Teman Sekian Video Tutorial Backgame Dari Saya Kalau Masih Ada Yang Bingung Bisa Ditanyakan Bisa Comment Di Bawah Jangan Lupa Like Video Saya Terima Kasih Atas Peradanya Assalamualaikum Wb Burkatu